Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleh solehah kelas 5 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua hari ini dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan tentunya harus selalu semangat belajar Dan mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita Agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan normal kembali Nah Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali Kita akan belajar bersama dengan Bukuru Irma Hari ini kita akan belajar Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Tentang Rasul Idolaku Materinya tentang Rasul Idolaku Nanti kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman AS Pada pertemuan sebelumnya Pada video pembelajaran sebelumnya Bukuru sudah menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Daud AS Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita awali kegiatan belajar hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya sebelum kalian mendengar penjelasan dari Bukuru Menyimak penjelasan materi dari Bukuru Mari disiapkan dulu buku dan alat tulisnya Untuk mencatat hal-hal penting Hal-hal yang menurut kalian perlu dicatat Agar kalian bisa mengingat dan memahami materi yang akan Bukuru sampaikan Oke sudah siap anak-anak soleh-solehah? Kalau sudah siap mari kita simak penjelasan dari Bukuru Tentang kisah teladan Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman AS adalah putra dari Nabi Daud AS Setelah Nabi Daud AS wafat Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud sebagai raja untuk memimpin Bani Israel Nabi Sulaiman merupakan salah satu rasul utusan Allah Yang mendapat amanah untuk memimpin kaum Bani Israel Agar mengikuti ajaran Allah SWT Nabi Sulaiman diberikan musizat oleh Allah SWT Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan atau musizat oleh Allah SWT Yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada bangsa manusia Melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin sekalipun Nah semua makhluk Allah itu akan tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman Nah oleh karena itu Nabi Sulaiman disebut sebagai raja dari segala makhluk Keistimewaan yang kedua atau musizat yang kedua adalah Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang Nabi Sulaiman kehendaki Nah Nabi Sulaiman ingin pergi ke barat maka anginnya akan berhempus ke barat Seperti itu contohnya Kemudian musizat yang ketiga Allah juga memberikan keistimewaan Nabi Sulaiman untuk dapat menunjukkan jin untuk melayani Nabi Sulaiman Jin dan setan dapat melayani Nabi Sulaiman Di antaranya ada jin yang bertugas untuk membangun istana dan benteng-benteng di kerajaan Nabi Sulaiman Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia Nah oleh karena itu Nabi Sulaiman itu disebut raja segala makhluk tadi ya sudah guru jelaskan Kemudian musizat yang berikutnya adalah Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir Sehingga Nabi Sulaiman mampu mengingkat mereka untuk mencegah berbuat kejahatan Nabi Sulaiman dapat mengikat setan agar setan itu tidak menggoda manusia atau berbuat kejahatan Nah musizat yang berikutnya adalah Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang dan berbicara dengan binatang Itu adalah keistimewaan Nabi Sulaiman Di antaranya Nabi Sulaiman itu mempunyai burung kesayangannya Burung yang menunjukkan Nabi Sulaiman itu jalan ketika Nabi Sulaiman berkelana untuk mencari wilayah-wilayah Memperluas wilayah kerajaannya yaitu burung kesayangan Nabi Sulaiman itu namanya burung hud-hud Nah burung hud-hud pun yang telah mempertemukan Nabi Sulaiman dengan istrinya yaitu Ratu Bilkis Jadi Nabi Sulaiman mempunyai istri seorang ratu dari negeri Saba yang bernama Ratu Bilkis Nah berikutnya keistimewaan yang berikutnya adalah Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat kuat Karena pasukan kerajaan Nabi Sulaiman bukan hanya terdiri dari manusia saja Melainkan terdiri dari bangsa jin dan setan Nah itu adalah beberapa musizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaih salam Nah berikutnya mari kita pelajari tentang sikap teladan Nabi Sulaiman yang dapat kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Nah sebelumnya Nabi Sulaiman itu adalah raja yang kaya raya dan berkuasa hampir di seluruh muka bumi Namun Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman merupakan orang yang selalu rendah hati patuh dan tunduk pada perintah Allah SWT Nah itu adalah gambaran tentang Nabi Sulaiman Nah sikap apa saja yang dapat kita contoh dari Nabi Sulaiman yang pertama itu tadi Nabi Sulaiman adalah orang yang rendah hati Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang banyak tetapi Nabi Sulaiman tidak sombong Dia mau berbicara bahkan dengan rakyat jelata sekalipun Nabi Sulaiman tetap rendah hati di hadapan Allah SWT Bahkan Nabi Sulaiman terkadang merasa malu dan tidak mau memandang ke langit Karena Nabi Sulaiman malu kepada Allah SWT dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya Nabi Sulaiman adalah orang yang patuh dan tunduk pada perintah Allah Nah walaupun Nabi Sulaiman adalah orang yang kaya raya Nabi Sulaiman tetap patuh kepada perintah Allah Tetap menjalankan ibadah kepada Allah SWT Nah setiap harinya ketika Nabi Sulaiman melaksanakan sholat Nabi Sulaiman selalu berusaha untuk melaksanakan sholat dengan husu Berikutnya Nabi Sulaiman adalah orang yang adil dan bijaksana Nah Nabi Sulaiman itu memperlakukan semua pasukannya Semua rakyatnya itu dengan adil tidak memandang Walaupun pasukan dan rakyatnya itu tidak hanya terdiri dari manusia Tetapi ada jin, setan, hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya Nabi Sulaiman adalah raja yang bijaksana atau orang yang bijaksana Nabi Sulaiman juga orang yang amanah Nah itu adalah teladan atau sikap yang dapat kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam Nah itu ya Tadi yang guru sampaikan dan ingat Semua Semua kisah Nabi Sulaiman atau Tentang cerita Nabi Sulaiman itu terdapat di dalam Al-Quran Quran Surat An-Namal Ayat 15 sampai 44 Nah doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah SWT Yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam Nah itu ya Tentang materi Nabi Sulaiman Tentang materi kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam Dan yang perlu kalian ingat Atau pelajaran yang perlu kalian ingat dan dapat kalian petik dari kisah Nabi Sulaiman Yang pertama adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada bangsa manusia Melainkan juga kepada hewan angin dan bangsa jin sekalipun Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin dan setan-setan yang kafir untuk mencegah kejahatan mereka untuk menggoda manusia Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun seorang raja yang kaya raya dan berkuasa Tetapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati patuh dan tunduk kepada Allah SWT Nah maka ingat kita harus selalu meneladani sikap-sikap Nabi Yang baik dalam kehidupan sehari-hari Nah itu saja yang dapat bukuru sampaikan hari ini Semoga materi pembelajaran yang bukuru sampaikan hari ini bermanfaat Dan dapat kalian pahami Nah mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilangalamin Sekian dari bukuru Ingat selalu laksanakan sholat lima waktu Patuh kepada orang tua dan selalu jaga kesehatan dan semangat belajar Bukuru akhiri video pembelajaran kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!